Halo, kembali lagi bersama saya, Papua Millenial. Video kali ini saya akan membahas terkait dengan pengalaman saya selama 4 tahun, sekarang berjalan 4 tahun di Bandar Lampung. Oke baik, jadi di awal pertama saya datang itu tahun 2019, sekarang ini sudah menjalan 4 tahun. Jadi yang hari ini saya akan menceritakan, yaitu di kota Bandar Lampung itu memang awalnya saya tidak tahu Bandar Lampung itu bagaimana, Lampung itu bagaimana, apalagi Sumatera. Sumatera ini kan pulaunya besar, jadi Sumatera itu di mana, dan Lampung itu di mana, begitu. Jadi di awal saya datang itu memang ada banyak teman-teman di tahun 2019 itu yang kita lulus untuk masuk kuliah di Universitas Lampung. Jadi waktu itu awal saya datang itu, saya sendiri berangkat dari Kampung Halaman sampai berangkat ke Lampung. Jadi waktu itu ada abang-abang yang simpat kontak saya, pas saya tiba di Jakarta. Jadi ya di sebentar nanti naik apa, sebentar kalau berangkat kasih kabar, begitu. Nah jadi pas saya berangkat itu saya kontak nomor dulu, nomor yang baru hubungi saya itu. Habis itu saya berangkat di Lampung. Jadi waktu saya tiba di Lampung itu, ah ini kita masuk di mana, begitu. Berasaan macam di mana, begitu. Tapi pas turun di Bandara, habis itu saya keluar. Keluar begini pas, ketemu abang dua di situ. Jadi dari situ sudah saya merasa senang. Merasa senang, merasa bahagia karena saya ketemu abang-abang dari Papua. Nah setelah saya ketemu, kita berbincang-bincang sebentar, baru kita pulang ke kosan. Dan dulu itu belum di asrama, kita masih di kos. Jadi kita langsung ke kos, habis taruh barang di situ, kita cerita-cerita, tinggal. Sampai waktu itu kita masuk di asrama itu pas teman-teman saya datang semua. Jadi teman-teman datang baru kita masuk ke asrama. Jadi asrama itu memang waktu itu memang gratis. Karena kita mau apa itu, dia apa, periodenya satu tahun itu dia gratis. Selanjutnya itu bisa bayar, begitu. Bisa bayar, mau tinggal di situ, kalau tidak ya bisa keluar juga cari kontrakan, begitu. Jadi disitulah kita bisa abang-abang dong ranggul kita, seperti itu. Ranggul kita baru kita ketemu. Jadi waktu itu memang abang-abang dong itu kasih nasihat, kasih semangat, kasih motivasi buat kita. Dan juga kasih nasihat itu berupa ini ya. Karena kita mau apa, jadi dilarang keluar sendiri-sendiri. Kalau mau keluar itu harus ada senior yang backup kalian, seperti itu. Jadi memang di zaman itu memang kita tidak pernah keluar sendiri-sendiri. Apalagi tanpa izin itu memang sangat tidak bisa. Jadi kita keluar itu dengan abang-abang, kakak, sama-sama, terus pulang kembali ke asrama begitu. Sampai berjalanan waktu itu sudah agak terbiasa. Dari semenjak awal, semester 1, semester 2, semester 3 itu sudah mulai keluar sendiri-sendiri. Karena mungkin ada teman yang jemput dan juga ada yang keluar sendiri. Itu pun kita harus izin sama abang-abang. Jadi kenapa abang-abang dong kasih nasihat kita jangan keluar sendiri? Ya satu hal itu begini. Karena di Lampung itu dulu itu sebutannya begini. Di Lampung itu kota begal atau di Lampung itu kota kriminal dan sebagainya seperti itu. Tapi seketika kita sudah berada di Lampung, berjalanan waktu itu memang ada perasaan juga seperti itu. Ada yang bilang ini, itu, dan sebagainya. Tetapi seketika kita mulai keluar pelan-pelan itu sudah terbiasa dengan lingkungan dan juga dengan orang-orang di Lampung. Jadi memang sangat benar di awal datang itu karena kita jangan keluar sendiri-sendiri karena takut ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Nah, seketika berjalanan waktu sampai detik ini, sampai hari ini, saya berada di salah satu tempat, yang mana tempat ini adalah tempat Tugu Adipura, yang ada di tengah-tengah kota ya, dekat Simpur. Nah, seperti itu. Jadi, saya berharap, berpesan kepada kawan-kawan, mungkin jangan, adik-adik, kalau mau keluar jauh dari tempat tinggal, itu harus ada dua atau tiga orang. Jangan keluar sendiri-sendiri, seperti itu. Bukan apa-apa, tapi takutnya nanti terjadi apa-apa, mungkin terjadi apa motor, mungkin rusak ke apa, begitu kan. Dia butuh bantuan. Jadi harus keluar itu sama-sama, seperti itu. Kalau terkait dengan tadi kota begal, kota kriminal, dan sebagainya, itu memang benar, ada di Lampung. Tetapi tidak semua itu, mungkin terjadi karena ada sebab akibat, dan sebagainya, seperti itu. Dan juga saya di sini merasa aman, naman, dan damai. Karena memang kita baru ya, apalagi kita Papua itu minoritas, tetapi seketika kita beradaptasi dengan masyarakat, bahkan di kampus, bahkan di luar kampus, nah itu berjalanan waktu kita ini sama. Kita juga mesti dihargai seperti mereka, begitu. Jadi kita tidak merasa apa-apa, seperti itu. Kita mau contoh, kita mau cari kos, mau cari kontrakan, atau mau cari asrama itu, ya, semuanya baik-baik. Jadi, sesenang dan bangga satu hal itu karena lingkungan di Lampung. Memang lingkungan itu ada yang jahat, ada yang setengah, dan juga ada yang baik. Jadi, dari tergantung kita, kita mau ambil yang baik, yang setengah, atau mau ambil yang jahat, ya, itu tidak masalah. Tapi, satu hal yang saya mau dikankan, kita boleh jalani semuanya itu. Tetapi, kita ingat tujuan utama kita datang ke Lampung itu. Tujuan apa? Harus julia selesai, tugas-tugas kampus selesai, baru kita pulang ke Papua, bangun kita berdaerah, bangun kita berumat tangga, atau bikin bangga kepada orang tua kita di Papua seperti itu. Jadi, video kali ini saya buat vlog seperti ini karena saya melihat tempat ini sangat bagus, indah, dan selesai juga sangat sejuk seperti itu. Jadi, terima kasih mungkin teman-teman, youtuber, jangan baru berkabung. Mungkin kalau lihat channel Youtube Papua Millenial, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan Anda sangat bermanfaat. bagi saya dalam pembuatan konten. Dan juga, sikit-sikit ada komentar-komentar yang ingin mensyukur saya, ingin membangun, tolong berikan komentar di bawah sini. Mungkin itu saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Papua Millenial, pamit. Ormat kakak. Mantap. Terima kasih telah menonton.